Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Mayanada channel oh iya teman-teman udah lama banget ya saya gak buat video beres-beres dulu dan di video kali ini saya mau masak-masak lagi ya hari ini saya mau buat tempe bacem tahu ini tahunya ada 2 macam ada tahu putih dan tahu keju tapi bebas ya mau pakai tahu apa aja ini sebelumnya saya udah goreng dulu digoreng setengah mateng gak terlalu kering ini saya beli banyak emang sengaja mau bikin tempe bacem tahunya banyak tempenya ini sengaja sama saya diiris-iris sedikit supaya bumbunya masuk ke dalam tempenya ya so tonton terus video sampai habis ya agar kalian tahu cara membuat tempe bacem tahu yang simpel semuanya diulet bumbunya ada bawang merah, bawang putih, kemiri merita merita supaya semuanya diulet ini saya sengaja ya bikin bumbunya banyak supaya terasa bumbunya enak gak lupa ini pakai asem ini laos sama jahe sama serenya gede geprek aja jangan sampai lembut dan jangan lupa ini kasih air terus kasih gula secukupnya aja gula merah terus kasih gula pasir secukupnya bagi yang suka pedas bisa tambahkan cabai tapi ini saya gak pakai cabai cuma pakai cabai satu satu biji aja karena masaknya biar anak saya juga bisa makan ya terus ini masak koknya untuk mengkos masukin tempenya yang tadi udah dibelah-belah masukkan aja tempenya dulu ya aduk-aduk tempenya tambahkan ketumbar bubuknya secukupnya terakhir aja nambahinnya tapi boleh juga pas pertama masak bumbunya terus tambahkan kunyit bubuk cukupnya aduk-aduk lagi terus tambahkan lagi gulanya dan lanjut ini saya mau masukkan tahunya tambahkan tambahkan lagi airnya ya 11 pokoknya sampai benar-benar meresap bumbunya kasih penyedap rasa lalu lalu kasih kecap sesuai selera ya suka yang manis jadi saya mau kasih kecapnya agak banyaknya teman-teman aduk-aduk lagi ya sampai merata pokoknya sampai kuahnya meresap ke dalam tempe dan tahunya kasih lagi kecapnya aduk-aduk lagi sampai benar-benar merata pokoknya kita tunggu aja sampai ini kuahnya mengental suka pedas bisa tambahkan cabai atau merica bubuk atau bisa pakai cabai yang digeluntungin aja cabainya gak usah digerus ya kalau saya ini digerus tadi cuman satu butir cabai aja ini pokoknya kita tunggu airnya sampai mengesat sampai kental pokoknya tinggal sedikit kuahnya ya Alhamdulillah ini airnya udah udah tinggal sedikit udah mengental udah nyusut juga airnya ya berarti ini tanahnya udah mateng Alhamdulillah udah jadi Alhamdulillah udah jadi tempe tahu bateng tempenya dan lanjut mau buat kolek singkong dan ini saya lagi ngedidihin airnya dulu terus itu bahan-bahannya ada santan santan kelapa dan ini saya lagi masak gula yang udah dicampur sama air ini gulanya setengah kilo dan itu airnya kan udah mendidih jadi saya masukkan singkongnya yang udah dipotong-potong dan udah dicuci dulu ya terlebih dahulu udah dicuci dan ini dimasukin aja semua singkongnya nah aduk-aduk ini sebelumnya airnya harus mendidih dulu ya baru dimasukkan singkongnya dan ini singkongnya udah mulai empuk ya ini sekitar 20 menit pokoknya sampai benar-benar empuk aja sih kita lanjut masukkan gula merah yang tadi udah dicairin dan ini gulanya saya pakai setengah kilo lebih ya gula merah asli ini mamah yang bawa dari rumah pokoknya asli dari pohon kelapanya langsung dan ini udah dicairin pakai air sedikit sekarang mau dituangin dan kita saring ya gula merahnya supaya nggak ada kotorannya yang jatuh ke sini tuh kalau nggak disaring ini kotor banget tuh lalu kita aduk-aduk manisnya juga sesuai selera aja ya teman-teman kalau kurang manis bisa tambahkan lagi gulanya tapi kayak tadi ya dicairin dulu terus baru disaring jangan langsung soalnya gulanya kan kotor ya kasih garam sedikit sedikit aja masukkan daun pandannya ini tiga lembar kita aduk-aduk lagi ini saya masak banyak banget soalnya mau dibagiin ke saudara dan mau ngasih ke tetangga juga itu sekitar berapa ya empat empat singkong yang ukuran sedang kalau udah masukkan santannya ya ini satu butir kelapa yang ukuran besar ini ya jangan yang tua ya yang sedang kelapanya tapi tetap disaring ya aduk-aduk lagi gula merahnya kurang jadi saya mau masak lagi gula merahnya sampai warnanya coklat tua karena tadi kurang manis jadi tambahin gula merah 5 butir 5 buah ini saya sering lagi dan ini udah mateng jangan sampai pecah santannya karena kalau pecah tuh jadi gak enak udah segini udah mateng Alhamdulillah udah jadi dan ini saya mau langsung tuang ke mangkuk ini karena saya gak punya paneli kehabisan stok panelinya jadi saya gak pakai paneli ya teman-teman tapi boleh kalau mau pakai paneli lebih wangi lebih harum tapi ini pakai daun panan aja juga udah wangi dan ini saya mau tuangkan ke dalam mangkuk dan ini hasilnya singkongnya udah empuk banget terima kasih yang sudah menonton video yang sampai habis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax